Suga yang mendengar itu lantas melirik pada RM Suga lalu mengatakan dengan nada pelan Ya, kau pikir aku sanggup memakaikannya Aku bahkan tidak sanggup melihat wajahnya Lalu, Suga kembali menengok ke arah makam dengan perlahan sembari memajapkan matanya Pada saat menengok, Sundil Bolong tiba-tiba muncul di hadapannya Sontak, Suga terkaget dengan menjatuhkan badannya ke tanah Sundil Bolong yang berwajah seram tiba-tiba menampakkan dirinya dengan wujud lain Suga yang melihat wajahnya sekilas lalu menatap kembali ke arah Sundil Bolong itu Dilihatnya, Sundil Bolong menampakkan wujudnya dengan begitu cantik Namun, dirasa itu bukan manusia Suga langsung tertunduk sembari memajapkan matanya untuk mengurangi rasa takutnya RM, T dan penjaga Vila lantas saling merangkul satu sama lain sembari memajamkan matanya T dan RM yang ketakutan sempat menahan diri untuk tidak berteriak Namun, setelah T melihat wujud lain dari Sundil Bolong tersebut Tatapan T langsung terfokus pada wajah Sundil Bolong itu Yung, wanita itu kan yang kemarin selalu muncul di depan gerbang Dia ternyata... Dengan mata terberalak ke arah RM, RM yang mendengar itu lalu bilang Sender Bolong Mereka berdua lalu merangkul satu sama lain sembari menahan diri untuk tidak berteriak Dia memang suka menampakkan diri di depan gerbang sana Kenapa mamang tidak menurut tahu kami soal itu? Saya kira kalian tidak akan diganggunya Maaf ya Melihat mereka bertika sibuk membahas itu Di lain sisi, Suga masih ketakutan berdiam sendirian di hadapan Sundil Bolong itu Suga yang tertunduk tiba-tiba dikejutkan dengan suara Sundil Bolong Dengan nada lirih, dia mengatakan pada Suga bahwa dia ingin Suga yang memakaikan sandalnya Suga yang mendengar itu lantas bertanya pada Sundil Bolong dengan nada gemetar sembari menahan takut Kenapa nyanyi ingin aku yang memakaikannya? Karena kau tampan Dengan tertawa keras Sontak, mereka semua yang mendengar tertawanya dibuat semakin ketakutan Suga yang terkaget dengan tertawanya lantas mengatakan pada Sundil Bolong itu tanpa melihat ke arahnya Baiklah, aku akan memakaikan sandalmu Tapi tolong, jangan tertawa keras Itu membuatku kaget Mendengar itu, Sundil Bolong lantas menyodorkan kakinya ke arah Suga Dengan masih tertunduk, Suga lalu memakaikan sandalnya Setelah selesai memakaikan kedua sandalnya Angin pun berembus sangat kencang hingga membuat Suga dan yang lainnya tidak bisa melihat apapun selain memanjamkan matanya Sundil Bolong itu lalu menghilang dan mengatakan Terima kasih tampan Hehehe Setelah menghilang, angin pun berhenti berembus Mereka semua lalu membuka matanya Dilihatnya, mereka semua sudah ada di depan vila Suga, RM dan T yang kebingungan lantas bertanya pada penyaga vila Kenapa kita ada di sini? Sundil Bolong itu mengatakan kita kembali ke sini Mungkin, dengan maksud berterima kasih Lalu dengan perasaan nega, RM bilang Wah, sukulah Itu artinya Kita tidak akan diganggu lagi kan? Akhirnya, bisa tidurnya nyak Enak sekali ya kamu, Te Kamu mungkin bisa tidurnya nyak Tapi bagaimana denganku? Eh, maaf Yung Yung tadi pemberani sekali Aikuh Jika aku ada di pusi Yung Aku mungkin sudah pipis di celana Sembari menghibur perasaan Suga RM lalu mendekati Suga dengan mengatakan Yung Gue mau Iya ya Sudahlah Sekarang kita istirahat Besok, kita harus kembali ke kota Ya sudah kalau begitu Kalian istirahat saja Saya mau izin pulang Lalu, Suga, T dan RM berterima kasih kepada penjaga vila Atas segala bantuannya Mereka pun lalu beristirahat Terima kasih